Intro Hai Virgo, selamat datang kembali di channel ini Kali ini Energi Mercury Retrograde di Virgo Di Zodiac Virgo sendiri Mercury Retrograde di tanggal 10 September sampai 2 Oktober Tapi Energi ini akan bisa kamu rasakan sebelum September dan sampai akhir Oktober Virgo, Mercury Retrograde Page of Pentacles 7 of Pentacles The Hangman King of Wands Four of Cups Two of Swords Nine of Wands Dan Ten of Pentacles Di bottom of the deck ada The Tower ya Ada situasi yang berantakan disini saya lihat Gak bisa kamu kendalikan ya Jadi karena kamu gak bisa mengendalikan yaudah kamu biarin aja berantakan gitu Bisa aja ini pekerjaan kamu Bisa aja ini Sesuatu yang Kamu bangun selama ini Yang kamu tatah, yang kamu jaga selama ini Dengan adanya Page of Pentacles Kamu mungkin terpikir untuk melanjutkan pendidikan kamu Atau ada hal-hal terkait dengan dokumen profesi yang harus kamu selesaikan Tapi memang ini membutuhkan uang ya Ada sesuatu yang ingin kamu lakukan dan ini membutuhkan uang Ok, dengan Seven of Pentacles The Hangman Kamu Kayaknya menantikan Sumber uang Dari Satu sumber Tetapi karena dari sana gak dateng-dateng Gak dapet-dapet Jadi kamu akan gunakan Seperti sacrifice ya Pengorbanan Bisa aja disini kamu gunakan uang tabungan kamu Atau kamu pinjem uang dari orang lain Untuk memenuhi apa yang kamu inginkan Apa yang kamu butuhkan ini Yang nantinya Ketika pencairan uang yang kamu nantikan Akan kamu gunakan untuk membayar hutang kamu kepada seseorang ini Ok, saya lihat ada King of Wands juga disini Ada sikap kamu yang pasif Kayaknya tidak banyak action, tidak banyak tindakan Tapi kamu banyak mengawasi Banyak nge-stalking Seseorang ya Ada kesedihan disini Saya rasakan kamu merindukan seseorang Kamu merasa diabaikan Dicuekin Kamu kayak ngerasa Tidak diperdulikan oleh seseorang Sehingga membuat kamu overthinking Membuat kamu bingung Bagaimana cara untuk memulainya Kamu ingin berkomunikasi dengan seseorang ini Tapi kamu gak tau bagaimana cara memulainya Karena selama ini orang ini silent Ke kamu Nine of Wands Kamu juga kayak merasa bersalah Kenapa kemarin itu dia silent dan kamu ikut silent Jadinya kamu yang serba salah disini Tapi kamu akan mengupayakan Akan ada usaha yang kamu coba tapi disini dengan Uang Dalam jumlah yang besar Kamu mungkin akan mendapatkan surprise pada periode ini Virgo Ya ini adalah bulan kelahiran kamu Selamat ulang tahun Dan ketika Mercury Retrograde kali ini Ada acara yang diulang kembali Mungkin kamu akan makan di tempat yang sama Di Tahun semalam Oke Kamu akan bersama dengan seseorang Yang bersama dengan kamu Seperti tahun semalam Sahabat kamu Teman kamu Ya pasangan kamu tentunya Tapi saya rasakan disini Kamu memang tetap Ingin berada di zona aman Di zona nyamannya kamu Kamu ngeproteksi diri kamu Kamu menutup Beberapa kontak ya Sehingga tidak bisa dihubungi Atau kamu Ngeblur Photo profile kamu Karena kamu ingin Tetap privacy Oke Menjaga privacy kamu Atau menjaga rahasia-rahasia kamu Saya lihat situasinya disini cukup baik Untuk Virgo Hanya ada beberapa situasi yang Kayak butuh pengorbanan Ada juga situasi penggantungan hubungan Ada seseorang yang berharap ke kamu Dan kamu menggantung hubungan ini Karena Mercury Berada di houses pertama kamu Maka ini ada kaitan dengan Dokumen-dokumen Tentang diri kamu sendiri Tentang profesi kamu Karir kamu Identitas kamu Akta lahir misalnya Ijazah misalnya Yang sedang kamu kumpulkan Yang sedang kamu Rangkumkan gitu ya Bisa aja dalam riwayat hidup Jadi ada data-data Dokumen yang Sangat kamu butuhkan Untuk diri kamu disini Kemungkinan ini akan Diupayakan oleh seseorang Yang berada di dekat kamu Oke Ada kepikiran Ada pikiran kamu yang sangat Overthinking disini Saya lihat Kalau tidak ada kaitannya Dengan asmara Percintaan Atau hubungan Pernikahan Saya rasakan disini Situasinya adalah Penantian dan penundaannya Tetapi Karena ada penundaan Yang mungkin sudah cukup lama Sebelum Mercury Retrograde kali ini Jadi ketika Mercury Retrograde kali ini Kamu kayak gak bisa Menahan diri Untuk Memastikan Tentang penundaan ini Oke Ada rasa bosan Jenuh Luar biasa Saya rasakan disini Jadi Mungkin kamu akan Melakukan sesuatu Untuk mengobati Kejenuhan kamu Tetapi Kamu bingung juga nih Gimana cara memulainya Overthinking Rasa takut Rasa cemas Dan kayak Bingung ngambil keputusannya Pada akhirnya Saya lihat Kamu akan menahan diri Juga nih Bisa aja Kamu Tidak merealisasikan Sesuatu yang Kamu inginkan ini Karena kamu Lebih banyak menahan diri Saya lihat Virgo Oke Saya pikir cukup Sampai disini Virgo Semoga bermanfaat Nantikan video selanjutnya Jangan lupa Di like, komen, share Terima kasih Sampai jumpa